Setelah 20 tahun lulus di Sekolah Mendengah Pertama Negeri atau SMP Negeri 14 Kota Sukabumi, akhirnya alumni angkatan tahun 1998 menggelar reuni di Rumah Makan Bebek Jontor di Jalan Lingkar Selatan Baros Kota Sukabumi. Alumni tahun 1998 dari SMP Negeri 14 ini pun berkumpul dengan latar belakang profesi masing-masing. Di antaranya Dindin Solahudin sebagai politisi yang akan mencalonkan diri sebagai legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Sukabumi. Di sela pertengahan obrolan santai atau diskusi, Dindin Solahudin salah satu calon legislatif praksi PKS tersebut mengungkapkan rasa haru bisa berkumpul setelah lulus di SMP Negeri 14 Kota Sukabumi. Ini adalah acara selatu rohmi kami dari alumni SMP 14 gitu ya setelah sekian lama apa namanya terpisah atau berpisah gitu ini adalah selatu rohmi dan mudah-mudahan selatu rohmi ini bisa terjaga bisa alumni bisa semakin solid apa aja yang bisa rutin gitu selatu rohmi ini. Tentu saja dengan adanya yang kita berkumpul, selatu rohmi pasti ada manfaatnya gitu ya. Yang pertama kita saling berbagi informasi gitu ya, kemudian juga saling diskusi dan biasanya ada muncul mungkin ide-ide untuk ke depanmu seperti apa gitu ya, inspirasi dari acara selatu rohmi ini. Ini rencana pembikinan reuni akhbar yang pertama atau pergana kan, emang pertama pernah yaitu dengan reuni tiga angkatan, tapi kita setelah kita sering beri silatu rahmi dengan sesama alumni, ya muncul ide yaitu membikin silatu rahmi atau juga reuni akhbar SMP 14. Buat sekalian, buat imbauan, buat adik kelas ataupun juga kakak kelas, kita mengimbau dari angkatan kedua SMP Negeri Patbas ini, mohon informasinya ataupun juga kontaknya buat rencana kita yaitu mempererat tali silatu rahmi, akhbar atau juga bisa disebut reuni akhbar buat SMP Negeri Patbas. Para alumni angkatan tahun 98 berharap tali silatu rahmi para alumni jangan sampai terputus, tetap pertahankan persaudaraan para alumni sebagai rasa kesolidaritasan antar teman di masanya. Dari Baros, Fajar, Tim SMTV, mengabarkan.